Halo semua, kembali lagi di channel Belian Tutorial, sahabat hidup berpumula Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai banyak yang jual akun Youtube yang sudah monet di Facebook Ini saya juga dapat pemberitahuan dari teman-teman kita disini Karena ada yang sering bertanya beli apakah kita bisa membeli channel yang sudah monet Terus kita pancing memakai 3oplus video Nah, kalau membeli channel Youtube itu menurut pengalaman saya teman-teman Itu agak berhati-hati ya, kita lihat trafficnya teman-teman Jadi ada channel yang memang tidak boleh dibeli, ada channel yang bisa dibeli Karena kebetulan dulu saya pernah menjual channel Youtube ya Jadi pembeli channel Youtube itu dipakai main VPN itu dilihat trafficnya Jadi hindari traffic yang paling atas itu mungkin pencarian atau short paling atasnya Atau playlist ya Playlist pencarian dan short itu tidak akan menghasilkan untuk ke depannya ya Jadi itu yang perlu dihindari Kenapa saya bilang kalau playlist itu pasti nonton sendiri ya Nah, kalau pencarian itu bisa dibuat juga Dengan cara mengetik judul nanti video kalian dipanjangkan Itu biasanya membeli jam tayang ya Itu bisa memakai pencarian Jadi pencarian itu bisa diakalin ini ya Yang tidak bisa diakali ya Apa namanya? Fitur jelajah dan rekomendasi Biasanya itu alami ya Jadi kalau fitur jelajahnya tinggi teman-teman beli itu tidak masalah sebenarnya Yang penting nanti teman-teman bisa Buat konten yang sama dengan yang sebelumnya kalian beli ya Kecuali kalau pemain VPN dulu tidak pernah mikirin Apa channelnya ya Karena dia dipakai main VPN Tentu tetap harus fitur jelajah yang tinggi ya Kalau mereka biasanya kalau playlistnya tinggi Atau pencariannya tinggi atau slotnya tinggi Tidak mau beli Ataupun dikasih harga setengah harga tidak mau Nah, jadi Apa namanya? Ya, fenomena ini banyak ya Kenapa mereka banyak yang jual channel Youtubenya ya Nah, itu adalah kesalahan mereka sendiri ya Jadi dari awal membangun channel Youtube Mungkin support sub terlalu sering Support sub tidak memakai 3oplos video ya Udah pasti itu Support sub Ya, support sub lah intinya Tapi saya selalu bilang support sub Supaya tidak ke-detek sistem Youtube Itu nonton satu video Otomatis itu rekomendasi akan acak-acakan Gak bisa mancing penonton alami Channel kalian di acak-acak Nah, ya jadinya ya Nanti setelah monet Penghasilannya Mungkin bisa 10 ribu atau 20 ribu Contoh seperti ini teman-teman Biar Apa namanya? Biar ada bayangan ya Channel yang Hasil Apa namanya? Hasil support sub berlebihan Atau beli jam tayang berlebihan Nah, ini anggap teman-teman Sebulan bisa menghasilkan 4 dolar 0,41 0,41 4 dolar 4 ribu rupiah 0,9 2 dolar 7 ribu 3 ribu Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ini karena tidak punya penonton alami Jadi buat teman-teman Nge-YouTube itu bukan hanya sekedar teman-teman Mencari seribu subscriber Atau 4 ribu jam tayang Nah, karena ini banyak sekali tutorial Yang cara cepat Mendapat jam tayang dan subscriber Tapi tidak bisa memancing penonton alami Dan itu sebenarnya gampang teman-teman Biasanya Orang-orang Biasanya pakai laptop satu Terus Chrome di-cloning ya Atau cara yang kedua Bisa pakai RDP Ini RDP ini yang paling banyak ya Kalau RDP memakai cara yang benar Dipakai 3 Oplos Video Bisa teman-teman Tapi yang jadi masalah Mereka selalu Melakukan hal yang sama Seperti yang dilakukan oleh penjual jam tayang Jadi Chrome itu di-cloning ya Mungkin di laptop di-cloning 100 Nanti video kalian dilambatin Yang beli jam tayang Cara seperti itu Diketik judul ya Otomatis nanti Traffic pertamanya Tentunya adalah pencarian ya Nah ini ya Biar ada bayangan sedikit Supaya jelas teman-teman Ini soalnya penting ya Nah, teman-teman bisa lihat ya Ini channel belian tutorial Traffic utamanya adalah fitur jelajah Kedua penelusuran Nah penelusuran kalau channel alami Kan mungkin karena Ada orang yang ngetik memang teman-teman Yang ketiga rekomendasi Yang penting fitur jelajah tinggi itu Kalau beli channel Fitur jelajahnya tinggi Atau mungkin empamanya penelusuran tinggi Tapi fitur jelajah nomor 2 Terus rekomendasi Teman-teman bisa dipertimbangkan Kalau fitur jelajahnya tinggi Ya itu bisa dibeli lah intinya Itu channel pasti ada penonton alami ya Karena fitur jelajah itu hanya bisa Ditonton oleh penonton alami Jadi kalau video short Mungkin ada video short Video short kan memang alami Tapi kalau kalian membuat video panjang Itu belum tentu akan rame Dan Kalau channel itu belum monet Teman-teman masih bisa dibeli ya Kita kan bisa pancing ya Cuman rekomendasi yang aca-acakan itu Kita gak tau juga Bahayanya teman-teman Yang membeli channel sudah monet ini teman-teman Ini ya saya akan jelaskan Channel yang sudah monet Teman-teman kalau tonton Pakai 3oplus video Karena pertanyaan sebenarnya Bisa kah saya membeli channel yang sudah monet Nanti saya pancing memakai 3oplus video Channel yang sudah monet Cara mancingnya beda itu akan lebih sulit Makanya saya bilang Kita membuat channel sendiri Kita bisa mancing sebanyak mungkin Memakai 3oplus video Tapi ketika sudah monet Beda caranya Kenapa? Channel yang belum monet Teman-teman bisa tembak Pakai 3oplus video Yang penting pakai cara yang benar Tidak memakai akun spam Dua jam sekali teman-teman ganti email Per HP intinya Per perangkat Atau pakai laptop Per browser Browser yang beda tentunya Bukan di kloning Itu teman-teman pasti Aman dan bisa mancing Penonton alami Tapi ketika teman-teman sudah monet Itu bersiko Kena 10 dolar Kalau memakai 3oplus video Kalau gak memakai 3oplus video Teman-teman bisa kena Impalit klik channelnya ke benet Begini penjelasannya teman-teman Kenapa bisa? Anggap ya channel yang sudah monet Penonton alaminya Memakannya kecil ya Mungkin real timenya ya Real time cuman 100 apa hanya Per hari Atau Per jamnya 200 Seperti kan Terus Terus teman-teman Tonton sendiri Dengan 100 view ya Ini sudah setengah lebih ya Sudah 50% lebih ya Per hari 100 Berarti san-teman ini Kita nonton 100 view ya Makai 3oplus video Ini kalau kalian Tonton sendiri kan Di satu titik Berlebihan dari 50% ini Sudah mencurigakan Ini sudah ke 60 dolar Kalau berlebihan Bahayanya kalau kalian tidak memakai 3 Oplus video, nonton sendiri Channel yang sudah monet, kalian bisa Kena infallit klik, kalau berlebihan Nah bagaimana dengan RDP ya, RDP kan Beda jaringan Nah buat teman-teman yang belum paham RDP Teman-teman bisa lihat di Youtube ya, RDP Ini yang paling sering ya, untuk kejar jam tayang Ini sangat cepat sekali RDP adalah teman-teman bisa menyewa komputer Jarak jauh, mungkin komputer Sekarang RDP gratis juga banyak ya, di Shopee juga Di Shopee, Tokopedia, banyak yang jual Menyewakan RDP, itu adalah kita menyewa komputer Terus dikendalikan dari HP Android Ya, jadi dikendalikan Dari HP, komputernya Dikendalikan dari HP ya Saat anda mengejar jam tayang, ini kan bisa Nah setelah Kalian kan kejar jam tayang Tidak oplos, tembus jam tayang penonton Alami tidak punya, nah selanjutnya Mungkin setelah monet, kalian pakai RDP ini lagi Kalian kena infallit klik Ini padahal beda jaringan, beda perangkat Karena komputer jauh, beda perangkat Tapi kalian nonton berlebihan Tidak di oplos, kalian kena infallit klik Yang menyebabkan infallit klik sekarang ini Kebanyakan adalah pakai RDP Karena mereka Dikira aman ya Memakai RDP kan Jaringan udah beda Perangkat udah beda Ternyata ini adalah ditonton Lebih 50% di satu titik ya Karena kalian sepi, gak punya penonton alami Mungkin disini udah 80% di satu titik ini Kalian kena infallit klik Tapi kalau teman-teman memakai Trioplus video di satu titik seperti ini Kalian cuma kena 10 dolar Jadi masih mending Intinya Trioplus video tetap menyelamatkan ya Cuman makanya saya bilang Lebih baik kita membuat channel dari awal Agak lebih susah ya Daripada nanti ujung-ujungnya seperti ini ya Jadi sekarang ya Banyak orang menjual channel yang sudah monet Karena gak bisa menghasilin Jadi kalau teman-teman sudah terlanjur membeli channel yang seperti itu Teman-teman cuma bisa melakukan Dua cara ya Tiga cara sekarang mungkin ya Teman-teman bisa Apa namanya Share di tab komunitas channel yang setema Suruh ya channel besar Ini akan bayar juga Gak mungkin gak bayar Kedua teman-teman bisa memakai Gotong royong Tapi gotong royong memakai Trioplus video ya Gotong royong sesama Pemula Tapi wajib memakai Trioplus video Karena itu bisa memancing penonton alami Yang ketiga teman-teman bisa memakai Google Ad Itu juga berbayar Jadi channel yang sudah monet Penontonnya sepi itu Merawatnya lebih susah Jadi buat teman-teman Berhati-hati membeli channel yang sudah monet Nah seperti itu ya Jadi Ya lebih baik kita membangun channel dari awal Dengan benar Itu kita bisa pancing penonton Penonton alami Setelah dapat penonton alami Mau kalian lanjutin memakai Trioplus video Gak masalah Karena penonton yang real timenya tinggi Kalian sudah monet pun bisa kalian tembak lagi Tapi kalau sudah rame kan teman-teman lebih baik Fokus dibuat konten Nah kira-kira seperti itu ya Jadi Ini supaya teman-teman tidak kejebak Dengan Membeli akun yang sudah monet Akhirnya kalian akan lebih susah lagi Karena channel yang belum monet Kalian bisa tembak dengan Trioplus video Sebanyak mungkin Dengan aturan yang tepat Tapi ketika channel yang sudah monet Memakai Trioplus video Kena 10 dolar Kalau tidak pakai Trioplus video Kalian bisa kena Invalid klik channel kalian ke banner Ya jadi Seperti itulah informasi kali ini Yang bisa saya sampaikan Kepada teman-teman Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton